KADAR KLORIN Kapas itu kan sudah putih Nah walaupun pembalut itu dibuat tidak cuma dari kapas Bahan-bahannya itu Banyak kan sintetik buatan Jadi bisa dari baju bekas, kos kaki bekas Bahkan itu tadi ya, dari bubur kayu Nah itu kan perlu diolah tuh Diolah, di sterilkan, dihilangkan baunya, diputihkan warnanya Nah kalau mau pakai zat-zat kimia Contohnya seperti klorin dengan jumlah yang tinggi Berarti bahan bakunya itu kurang bagus Sehingga harus Kasarnya dicuci lebih maksimal Apa bisa disimpulkan bahwa Untuk menghindari Tingkat klorin yang tinggi Kita harus mengeluarkan kos lebih Untuk membeli pembalut, bisa dikatakan begitu tidak? Ya, tergantung pembalutnya Jadi kalau mungkin bahan dasarnya Berengkali lebih Lebih bagus, tentunya harganya lebih mahal Pasti dijualnya lebih mahal Tapi sebenarnya kalau menurut saya terlepas daripada Klorin banyak dan sedikitnya ini Pemakaian Pembalut yang rasional itu yang lebih penting Jadi pembalut cuma dipakai Pada saat menstruasi Paling dalam sebulan kan itu cuma 4-7 hari Yang terbaik adalah Wanita itu mengganti pakaian dalamnya Celana dalamnya Sehari itu mungkin bisa 3-4 kali Hindari juga pemakaian panty liners Yang terlalu sering Karena orang banyak kadang-kadang Males bawa pakaian dalam Ganti panty linersnya aja Nah itu juga bisa terpapar disitu Yang paling bagusnya seperti itu Habis siang, sore dia ganti Jadi dia lebih bersih gitu Oke, baik Ini ternyata ada penelpon lagi ya Dia, Bu Ilyani, dia juga dokter Ini ada Bu Marta dari Bekasi Halo, selamat siang Ibu Marta Halo, selamat siang Ya, silahkan komentar Ataupun pertanyaan Anda Kepada narasumber kami Ini saya mau nge-nge dok Kan saya suka pakai Teman saya itu suka pakai pembalut Yang ada min-min itu Kira-kira aman atau enggak Digunakannya Apakah berbahaya atau tidak Kalau kita gunakan Ibu Marta mohon maaf Tampaknya kami kurang jelas Mendengar suara Anda Bisa diulangi sekali lagi Pertanyaan atau komentarnya Ibu Marta Saya mau nanya kan Saya dapat kabar dari teman saya Katanya Dia pakai pembalut itu Yang ada aroma min-minnya gitu Menurut dokter Itu kira-kira pembalut yang ada Aroma min itu Aman atau tidak Digunakan Ya, kalau tadi digatakan min Oh, min Jadi intinya pembalut yang menggunakan Ya, punya fragrance tertentu Aroma apa keaman atau tidak Terima kasih Ibu Marta Saya juga baru dengar nih Pembalut ada Pembalut pakai aroma ya Menurut saya pembalut itu Yang standar aja Karena itu kan bukan buat daerah yang dicium Iya kan Kalau kita pakai Itu untuk pencuci baju Yang ada aroma-aroma apa Ya mungkin iya Kalau pembalut kan dibawa Jadi Menurut saya Semakin banyak Penggunaan Bahan-bahan kimia Di daerah sensitif Semakin harus kita waspadai Oke Jadi dianjurkan untuk menghindari Ya mungkin aroma Ya lebih baik pakai yang standar-standar aja Ataupun yang lain-lain ya dokter ya Seperti itu Baik Kita ke Bu Ilyani Bu Ilyani Ini mengenai kadar PPM Karena kan belum ditentukan kadar PPMnya Seperti apa Baiknya seperti apa Bu Ilyani Karena Masyarakat kan butuh perlindungan Karena mereka tidak bisa melihat Melihat satu pembalut Wah ini ada klorinnya Mereka tidak bisa tahu itu Harus ada pihak-pihak tertentu Yang membantu mereka Melindungi mereka bahwa Pembalut ini berbayar Atau pembalut itu tidak Kira-kira ada rekomendasi Atau solusi Harusnya seperti apa Bu Ilyani Yang jelas Biasanya Untuk regulasi kita ini Dalam penetapan standar itu kan Berbagai stakeholder Biasanya diundang itu Termasuk akademisi Kemudian juga Pakar-pakar Kemudian juga Ahli-ahli kesehatan Mungkin para dokter gitu Yang mungkin Apa namanya Bisa menjadi rujukan gitu Nah kalau standar di luar kan jelas tadi seperti di Amerika gitu Tapi Untuk kita kan misalnya air minum itu juga masih mengandung klor Tapi dengan kadar yang sangat rendah gitu ya Kalau nggak salah 0,05 ppm Nah itu Tapi itu 0,05 loh Sementara itu kan juga Kalau ini kan 24 jam sehari gitu Digunakan dengan kadar berapa gitu Dengan waktu yang tertentu Itu tentu perlu kajian khusus gitu Yang jelas ketika ditetapkan suatu standar Yang terbaik yang menurut kita Yang optimal yang telah kita hasilkan Ya semua pelaku usaha harus menurut standar itu Dan tidak boleh di atas standar itu gitu loh Jadi rekomendasinya Kalau kita sih tentu menginginkan itu klorin free ya Yang tanpa klor gitu Memakai bahan kapas asli gitu kan Sehingga dia benar-benar putihnya juga alami gitu Tapi kan itu mungkin ada pertimbangan-pertimbang lain Kemudian mereka juga mengkomendasi Biasanya kalau di dalam perancangan standar itu Yang lebih banyak dipertimbangan adalah Pertimbangan dari pelaku usaha gitu ya Nah itu juga mungkin jadi pertimbangan Dan nanti akhirnya dihasilkan suatu kesepakatan gitu Bu Hilyani Kan peraturan main case ini yang nomor 472 96 Ini kan sudah lama sekali Kenapa belum tidak dilakukan kajian dari beberapa tahun lalu Katakan kenapa baru tahun 2015 ini Akhirnya dicari tahu berapa tingkat kadar klorinnya gitu 96 kan sudah lama sekali Kenapa tidak dari dulu dilakukan hal seperti ini Ya nanti ditahan dulu jawabannya Bu Kita akan kembali setelah cedera pariwara berikut Sampai jumpa di video selanjutnya